Intro Beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca berita di media online sebuah pernyataan dari Nona Mardani Alisira Mardani Alisira si lemah gemulai ini membuat pernyataan bahwa untuk menghilangkan politik identitas PKS siap mendukung Ganjar di 2024 dan Nona Mardani Alisira siap mengajak kadir-kadir PKS untuk mendukung Ganjar Pranowo di 2024 Sontak saja pernyataan Nona Mardani Alisira si lemah gemulai ini membuat saya kaget dan mungkin saja kita yang lagi menonton video saya ini juga pasti kaget kan kita pasti merasa lucu dan aneh masa sih PKS mau mendukung Ganjar Pranowo kita semua sudah ketahui bersama bahwasannya PKS dan PDIP adalah dua partai yang tidak mungkin bisa dipersatukan atau tidak mungkin bisa dikawinkan karena kedua partai ini memiliki perbedaan ideologi yang sangat jauh sekali PDIP adalah partai nasionalis partai Pancasila sedangkan PKS adalah partai yang bernuansa ihwanul muslimin partai yang kerap kali dikaitkan dengan poligami partai yang kerap kali dikaitkan dengan selangkangan dan partai yang sering memainkan politik identitas di setiap pemilihan baik pemilihan kepala daerah pemilihan legislatif sampai pemilihan presiden tentu kita semua masih ingat dengan pemilihan gubernur DKI 2017 yang lalu yang mana waktu itu Gerimra dan PKS adalah partai pengusung dan pendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dan waktu itu kita semua ketahui bersama Pilgub DKI Jakarta adalah pemilihan kepala daerah yang sangat-sangat tidak demokratis sekali karena disitu telah terjadinya permainan politik identitas pemilihan yang paling buruk sepanjang sejarah Republik Indonesia dan pemilihan yang sangat-sangat tidak demokratis adalah bukti pemilihan gubernur DKI Jakarta bayangkan saja ketika ada seorang muslim yang mendukung calon gubernur dari kafir maka seorang muslim itu ketika meninggal jenazahnya tidak disolatkan begitu juga dengan banyaknya spanduk-spanduk atau poster-poster yang bertebaran di DKI Jakarta yang bertuliskan haram memilih calon pemimpin kafir lalu sekarang ini kok tiba-tiba pernyataan dari Nona Mardona Alisira ini malah mendukung Ganjar Pranovo yang merupakan dari partai nasionalis kita sudah ketahui bersama bahwa Ganjar Pranovo ini adalah salah satu figur salah satu toko yang banyak sekali mendapat dukungan dari kelompok-kelompok nasionalis yang jumlahnya ratusan juta di Indonesia sedangkan pendukung PKS itu jumlahnya mungkin hanya ratusan ribu bahkan mungkin cuma satu dua juta orang saja ada apa ini mengapa tiba-tiba Nona Mardona Alisira ini membuat pernyataan untuk mendukung Ganjar Pranovo di 2024 melihat pernyataan itu membaca pernyataan itu saya memiliki beberapa kesimpulan beberapa penilaian yang pertama teman-teman bisa saja PKS ini mau berubah mau supaya lebih nasionalis lagi seperti partai-partai yang lain itu yang pertama yang kedua mungkin saja apa yang dibuat oleh Mardani Alisira dan PKS ini untuk mau mendapatkan simpati publik mendapatkan simpati masyarakat bahwa PKS sekarang telah berubah lebih nasionalis ketimbang dulu-dulu atau sebelum-sebelumnya merupakan partai pendukung HTI Kilafah partai yang kerap memainkan politik identitas partai yang hobinya selangkangan yang ketiga bisa saja ini adalah cara PKS dan Nona Mardona Alisira menjatuhkan Ganjar Pranovo mengapa mengapa itu bisa terjadi nah saya mau beri penjelasan seperti ini teman-teman Ganjar Pranovo adalah sosok calon yang mendapatkan sekali banyak dukungan dari kelompok nasionalis ketika PKS ini masuk dan bergabung untuk mendukung Pak Ganjar Pranovo maka secara otomatis kelompok-kelompok nasionalis ini pasti akan balik badan untuk tidak mau mendukung Pak Ganjar karena Pak Ganjar sudah mendapat dukungan dari partai selangkangan ini maka kita-kita termasuk saya yang dari masyarakat nasionalis ini pasti akan mengundurkan diri untuk tidak mau mendukung Pak Ganjar nah itu mungkin saja cara dari PKS untuk menjatuhkan elektabilitas Pak Ganjar Pranovo Nona Mardona Alisera ini juga tahu bahwa Pak Ganjar Pranovo ini dari hasil survei mendapatkan perolehan suara dan mendapatkan dukungan yang sangat besar sekali di antara tiga calon yaitu Prabowo dan Anis Baswedan sementara itu di PDIP sendiri hanya ada satu calon hanya ada satu toko satu figur yang mendapatkan suara yang cukup besar cukup banyak sedangkan toko-toko PDIP yang lain mohon maaf Ibu Puan Marani tentu tidak terpilih dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat karena memang dari hasil survei juga yang bersangkutan mendapatkan urutan terakhir dari hasil survei lembaga-lembaga survei lainnya maka untuk Pak Ganjar Pranovo jangan sekali-sekali mau menerima pinangan dari PKS jangan sekali-sekali mau berkoalisi dengan PKS karena jika Bapak menerima PKS ingin mendapat dukungan dari suara PKS maka secara otomatis Bapak akan kehilangan dukungan masyarakat Indonesia dari kelompok nasionalis sedangkan PKS adalah partai yang memiliki perolehan suara juga sangat kecil sekali bahkan di Senayan di DPR sana juga jumlah anggota DPR dari PKS ini sangat kecil sekali dan mungkin saja ini adalah sebuah trik PKS untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat dari publik kita semua kita semua juga ketahui bersama bahwa dulu PKS pernah berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhiono dan seperti apa kita lihat sepak terjang PKS di sana waktu itu dimana di BUMN di kantor-kantor pemerintahan bahkan di universitas-universitas negeri banyak diduduki oleh orang-orang PKS yang bernuansa ikhwanul muslimin dan sekarang apa kita lihatkan di BUMN BUMN di lembaga-lembaga pemerintahan dan instasi lainnya termasuk juga di perguruan tinggi negeri banyak sekali didapati kelompok-kelompok radikal yang bersarang di sana dan sekarang Presiden Zoko Widodo malah yang sibuk untuk memberantas kelompok-kelompok radikal yang banyak sekali menempati lembaga-lembaga strategis di republik ini sehingga kedepannya kita berusaha kita usahakan supaya partai seperti PKS ini tenggelam di 2024 dan tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat serta dilarang untuk berkoalisi dengan PDIP dan saya yakin tidak mungkin PDIP itu mau berkoalisi dengan partai ikhwanul muslimin seperti PKS yang doyan selangkangan doyan poligami juga termasuk kerap memainkan politik identitas di setiap perhelatan pesta demokrasi baik di pilgup pemilihan legislatif sampai pemilihan presiden teman-teman semuanya sekali lagi kita jangan mudah terprovokasi terhasut dengan pernyataan Nona Mardona Alisira yang ingin supaya PKS mendukung Ganjar di 2024 karena menurut saya bisa saja ini adalah sebuah jebakan dari Nona Mardona Alisira untuk menjatuhkan kredibilitas dan pendukung simpatisan dari Pak Ganjar Pranovo dan saya yakin Pak Ganjar Pranovo adalah seorang toko nasionalis toko pluralis tidak mungkin mau bergabung dengan PKS apalagi Pak Ganjar Pranovo sebagai gubernur Jawa Tengah pun seringkali mengatakan bahwa tidak kompromi dengan PNS yang bergabung atau terafiliasi dengan PKI komunis HTI kilafa kelompok radikal yang lain terorisme dan lain sebagainya sedangkan bicara soal HTI kilafa radikalisme itu kerap kali berhubungan dengan partai keadilan sejahtera ya mudah-mudahan saja pernyataan sesat dari Nona Mardona yang mulutnya kayak perempuan itu tidak memancing tidak memprovokasi pendukung militan dari Pak Ganjar Pranovo sampai kapanpun kelompok nasionalis seperti kita kita yang ada di sini yang menonton video ini termasuk saya tidak akan mau supaya PKS bergabung dengan Pak Ganjar Pranovo dan komitmen kita adalah upayakan supaya PKS tenggelam di 2024 saya rasa ini saja yang mau saya sampaikan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax